Hai mahasiswa SPB, selamat datang di Bravo SPB yang bahas ragam vokasi di sekolah perhotelan Bali. Jadi untuk hari ini kita akan membahas topik daily clinic. Ayo kita simak videonya untuk menelan bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tonton bersama yang mana ada 6 teknik cleaning dalam hal ini. Pertama itu ada sweeping the floor, jadi artinya menyapu lantai. Kedua ada yang namanya glass sweeping, jadi membersihkan kaca. Ketiga ada yang namanya lobby dusting, jadi menyapu dalam skala besar, jadi kita melobby dust terlantai. Keempat ada yang namanya moving the floor, jadi mengemop lantai. Kelima itu ada dry dusting, jadi bagaimana kita mendusting dengan menggunakan dusting yang kering. Terus yang keenam namanya damp dusting, jadi bagaimana kita menggunakan dusting, dustingnya dalam keadaan lemak, jadi sedikit basah. Hal-hal seperti ini, inilah sebenarnya yang setiap hari dilakukan oleh seorang public area cleaner. Pertama yang akan Bapak jelaskan adalah how to dusting the floor. Jadi alat-alat yang kita pakai adalah seperti ini, ini namanya lobby duster, cottonnya, kemudian yang ini namanya stick lobby duster. Jadi cara pemasangan ini, tadi kan ini posisinya, kemudian ini kita tekuk dulu supaya bisa masuk, tekuk dulu. Kemudian ini, di belakangnya memang ada tempatnya ini, nah tinggal dimasukkan saja. Masukkan seperti ini, ini dimasukkan satu, kemudian di kedua juga dikembangkan, kemudian di tekan ke kedua. Jadi seperti itu. Kemudian cara pemakaian, nah jadi seperti ini, geser ke kiri, sampai ujung kiri digelokkan lagi, kemudian geser ke kanan, digelokkan lagi, kemudian seterusnya kiri kanan, kiri kanan. Oke, karena debunya nanti berada di depan, tidak dorong, terus kita taruh di pojok, dan gini. Nah, debu yang di pojok ini nanti akan disabu. Jadi lebih efisien menggunakan lobby duster daripada kita menyabu dalam ruangan yang sangat besar. Kita gunakan lebih duster, di samping lebih cepat, hasilnya akan lebih bagus. Oke, teknik yang kedua adalah how to sweeping the floor. Jadi how to sweep the floor, bagaimana menyabu bantai. Alat yang kita butuhkan itu adalah broom. Jadi ini sapu, sapunya seperti ini. Beda-beda sih, selalu sapu ada yang plastik, ada yang hijau, dan lain-lain. Kemudian ini dustpan. Kita pakai dustpan. Ya, ini dustpan-nya. Kemudian cara menyabu, tadi kan kita sudah mendastering the floor, kita kumpulkan debunya di sini. Sekarang kita sapu, dan ini biasa, dunia yang paling gampang, yang menyabu ini biasa, kita arahkan ke dustpan. Kita taruhkan ke dustpan. Kemudian setelah penuh dustpan-nya ini, kita boleh buang ke whisk basket. Yang ketiga adalah how to moving the floor. Jadi bagaimana mengepel lantai. Alat-alat yang kita gunakan adalah ini. Ini namanya stick mop. Ini stick mop. Jadi seperti ini. Kemudian ini namanya double bucket. Ini double bucket. Ini double bucket. Ini namanya pressernya. Ini bucket-nya dua, double bucket. Kemudian ini namanya trolley-nya. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana memasangkan cutter. Cutter mop-nya ke stick mop. Itu bisa seperti ini. Jadi seperti ini. Ini dibuka dulu. Ini dimasukkan. Bukan ini. Untuk. 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 Ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita membutuhkan dua bucket air. Bucket biru dan bucket merah. Yang mana bucket merah adalah air yang tanpa gemitor. Kemudian yang bucket biru kita isi sedikit gemitor. Boleh noplah. Boleh nitrapliner. Boleh desinfektan. Jadi. Mop. Penggunaannya mop. Kita curupkan ke bucket yang merah duduk. Baget merah duduk. Kemudian kita press. Kita peras. Jadi perasnya seperti ini. Tidak boleh dari samping. Karena dari samping. Kebahayaan untuk tinggal. Terus. Tarik lagi. Kemudian kita celupkan lagi. Ke email yang ada sedikit desinfektan. Lagi. Kemudian di. Pasukan kerasa lagi. Kemudian di bawah. Kemudian cara mengemot. Cara mengemot yang benar adalah. Di sampingnya kita ambil dulu. Di pinggir-pinggir. Floor edge namanya. Floor edge. Di pinggir-pinggirnya. Kemudian. Barulah di tengah. Cara mengemot yang benar adalah. Kiri dan kanan. Karena kita bekerja di area umum. Jadi. Harus lemas. Gayanya harus lemas. Tidak boleh kaku. Jadi. Terlalu lagi sekali. Kiri kanan. Kiri kanan. Kemudian kalau memang sudah kotor. Satu sisi modnya. Kita boleh balik. Oke. Yang keempat. Yang akan kita bahas di sini adalah. Out clean the window glass. Jadi. Alat yang kita pakai adalah. Pertama. Ada ini. Ini namanya glass squeeze. Jadi. Ada rapernya. Rapernya yang bagus adalah. Sudutnya agak beruncing. Agak beruncing. Agak kacap. Ya. Ini bisa diganti. Kalau memang sudutnya sudah bisa. Ini bisa diganti. Rapernya bisa diganti. Bisa diganti. Kemudian ini. Ini namanya window washer. Ini window washer. Nah ini kita pasangkan seperti ini. Kita pasang seperti ini. Ini bisa dibuka. Jadi seperti ini. Kondisinya seperti ini. Kalau kotor ini bisa dibuji. Ini tujuannya untuk. Menggosok kaca yang sudah kita spray. Misalnya kondisi kacanya kecil. Boleh kita menggunakan spore. Kita menggunakan spore. Kalau area yang besar. Kita menggunakan ini. Biar lebih cepat. Kita juga menggunakan. Kondisi kondisinya. Kondisi kondisinya. Ya. Kondisinya kondisinya. Kemudian. Ini kita pakai. Namanya ini. Glass cleaner. Ya. Jadi namanya glass cleaner. Pertama. Kondisinya kita. Sepot. Ini seperti spore. Sepotnya dari atas. Makan video washer. Kalau tidak ada ini Kita boleh menggunakan ini Spon Dan semua obatnya kena Kemudian ini Guna squish Lat Sisa-sisa percikan air Yang berendah di bawah dan di pinggir Kita bikinkan Menggunakan laku Menggunakan karten Jadi seperti ini Yang kelima Yang akan kita bahas adalah Dry dusting Jadi alat yang kita pakai adalah Cuman ini Ini namanya soft glue Jadi kain yang lembut Jadi seperti ini Jadi kenapa kita menggunakan dry dusting Ketika objek yang kita dusting Itu kondisinya tidak begitu kotor Mungkin debu-bubu tipis saja Menggunakan yang begini Kita lipat Jadi kita lipat soft glue Seperti ini Kemudian mulai kita dusting Dusting seperti ini Jadi kotorannya tidak begitu kelihatan Makanya kita menggunakan dry dusting Mungkin debunya sangat tipis Tetapi debu itu ada Yang ke-6 yang akan kita bahas adalah Damp dusting Equipmentnya Jadi seperti ini Karten glue Yang mana caranya adalah Ini kita celupkan dulu di air Celupkan di air Nah rasa Kita peras Kita peras sampai Tidak ada airnya Tidak ada lagi airnya Jadi seperti ini Nah kemudian Kita mulai mendusting Kenapa kita menggunakan Dem dusting adalah Untuk menghilangkan Kotoran-kotoran Yang berasal dari Gercak sat cair Jadi kadang-kadang Di area itu ada Kopi yang lupa Ada teh Ada sisa Makanan yang lupa Itulah Sebabnya kita menggunakan Dem dusting Jadi dem dusting Dia akan mampu Makan kotoran-kotoran Bekas kercak-kercak sat cair Jadi seperti itu Kemudian Boleh kita menambahkan Sedikit wood polish Supaya sedikit Menyalah Ya Jadi Baik Demikian tadi Kita sudah membahas Tentang daily clinic Mudah-mudahan bisa dipahami Dan bisa dimengerti Sampai ketemu Di topik yang berikutnya Di video yang berikutnya Salam Bravo Espevi Terima kasih.